Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat Kali ini kita masih akan belajar di Cyber Security dasar di TryHackMe Langsung saja teman-teman kita buka wordnya Kita sudah login, kita ke Patron, baru ke Free Security Kita masih menuliskan yang kemarin How to Web Works yang ini sudah sekarang kita disini http in detail nah disini ketika kita langsung buka akan ada dua tongkap layar disini yang satu disini mesinnya yang satu ini buat pembelajarannya kita lihat dulu ada berapa tes ada tujuh tes ada tujuh tugas kita yang tes pertama dulu tugas pertama kita suruh view site disini sudah disini diterangkan apa itu http http itu singkatan dari ini hypotax transfer protokol yang diciptakan intinya oleh tim Bernersli pada tahun 89 sampai 1991 nah ini bisa dibaca lagi terus disini juga disebutkan apa https jadi https itu hypertext transfer protokol secure jadi ada secure nya ini lebih aman jadi bisa mengekripsi jadi bisa mengekripsi apa yang bisa nanti kita dilihat langsung kita jawab pertanyaan yang tes pertama apa apa singkatan dari http disini ya hypertext transfer protokol kita copy kita copy kita paste ini kita tutup dulu ya biar gak bisa lalu yang kedua what does the s ya arti s pada https itu apa sini kan s nih berarti ini artinya secure aman oke terus yang ketiga kita dari ini contoh webpack ini ya ditemukan isu yang bisa di apa di explore kita klik-klik aja ini yang bisa nah ternyata ini kita copy oke lainnya ada disini kita paste ya alhamdulillah untuk tes pertama sudah selesai kita ke tes dua request and response disini sebutkan ketika kita mengakses sebuah website maka browser membutuhkan sebuah permintaan request ke web server jadi ketika kita mengetikan facebook.com nah maka browser itu mengirimkan permintaan ke server baik itu berupa html gambar ataupun kita memulai sesuatu maka apa namanya ketika kita mengakses suatu website tersebut ada yang namanya request dan response disini disebutkan juga apa itu arti dari url uniform resource locator jadi ini disebutkan kita langsung kesini aja ketika kita mengetikan http user password hackmin.com ini podnya 80 mau di padnya mana idnya berapa query stringnya di pragmatnya berapa nanti dia mengirimkan data-data tersebut nah ketika kita membuat sebuah request atau permintaan maka ada beberapa permintaan bisa get terus protokolnya apa versinya protokolnya itu versi 1.1 nah gitu get disini bisa dilihat contoh request nya ketika permintaan get http 1.1 request nya apa bisa kelihatan usernya atau browser yang dipakainya terus dia merespon apa gitu tehfni.com ya ini sudah kita baca terus kalau ini ada angka 200 berarti 200 itu websitenya lagi jalan lagi oke ya disini disebutkan juga to break down each line of response disini disebutkan 6-7 tahapan nanti bisa dibaca sendiri ya sekarang kita jawab pertanyaannya dulu disini kita gedein dulu dah pertanyaannya http protokol yang digunakan versi berapa yang disini yang disini http nya versi 1 1 oke jawabannya betul respon apa respon header apa yang di apa di informasikan yang ada di atas ini respon nya ya respon nya respon apa langannya apa konten konten lain lain ya kita sini konten lain ya sudah beres alhamdulillah kita lanjut ke tugas yang tertiga tugas yang tertiga disini akan tentang metode http http ya paling umum ya metode http itu yang digunakan di web itu ada get dan post get get itu get request itu biasanya digunakan untuk apa meminta informasi dari web server sedangkan post request itu digunakan ketika kita mensubmit atau memasukkan sebuah username ataupun password gitu ya lalu part request itu ya biasanya digunakan untuk apa mensubmit data di server dan mengupdate informasi yang delete delete ya kita tahu sendiri untuk menghapus data kita jawab dulu pertanyaannya ini request itu disini ya tapi ada yang lain sih request ya metode apa yang digunakan untuk meng-create ya membuat sebuah new user user yang baru ya metodenya apa tadi disebutkan dalam metode ya post terus terus interface aja lalu metode yang untuk meng-update misalnya meng-update biasanya oke oke 4 sini lalu metode yang digunakan untuk menghapus gambar yang kita upload disini pakai delete request pakai delete oke lalu metode yang digunakan untuk melihat sebuah artikel ya tool oke yang di sini lihat lalu kita lihat iya Alhamdulillah sudah selesai sekarang ke tes yang keempat nah disini diterangkan status kode dari http kan kita sering melihat kalau misalnya ada sebuah website yang tidak bisa kita lihat ada 404 nah disini ada statusnya jadi 100 sampai 199 adalah informasi tentang respon ya jadi dia ngorese terus dari 200 sampai 299 ini biasanya sukses sukses mengakses webnya 300 sampai 399 red direction dia dialihkan 449 kaliannya error lalu 500 sampai masing-masing server yang error biasanya di ini 200 oke 201 membuat yang sering kita temukan 200 400 atau 403 biasanya ini berbeda sama ini 104 page smartphone sama 500 internet ini penduanya disini kita jawab dulu pertanyaannya respon ketika ya kita menerima dari blog article itu disini kita lihat di atas ketika kita ini oh ini create 201 kita kan menerima lalu respon ketika menerima akses yang apa halaman websitenya tidak ada tidak eksis disitu biasanya page not spawn disini 0 4 lalu ketika webserver tidak bisa diakses dan database atau aplikasinya crash save go berarti disini service nya tidak temukan coba coba ya lalu respon ketika untuk mengedit profile tanpa login dulu itu berarti tidak boleh kan kalau misalnya mau edit profile tapi tanpa login berarti not all baris jadi disini 0 1 ya untuk tes 5 selesai kita mulai ke tes 5 yang tentang header header adalah bit data yang bisa di kirim di web server untuk membuat request biasanya apa request sender itu ada source yang ditampilkan ada user agent ada content lain ada juga asset encoding ya asset encoding ada juga cookie ya disitu untuk request nya untuk respon nya biasanya header itu ada set cookie ada change control ada content type ada content encoding berarti kita bisa bisa teman-teman bisa baca itu apa host user agent dan lain-lainnya sekarang kita jawab dulu tanyaannya header apa yang memberitakan web server itu sedang digunakan ya kita web yang sedang digunakan disini berarti ini besar agent disini ya memberitahukan software person number html javascript dan yang lain-lainnya ptps ya lalu header yang memberitakan kita bahwa browser itu tipenya padan link hitul kita lihat disitu disini anda yang namanya nih content type disini ya return ya this client what type of data is me ditun kita ya ya lalu what he did as the webserver which webserver is being request ya gunakan apa ketika kita request itu itu biasanya ini ini pos sangat baik kita ya sudah selesai sekarang ke-6 cookie apa itu cookie ya jadi cookie itu adalah data yang kecil gitu ya potongan-potongan data yang disimpan di komputer yang cookie itu menyimpan apa yang kita apa yang kita apa data yang kita ketik lah istilahnya terus ketika kita menerima cookie cookie-nya akan namanya set cookie ya contoh disini ya ketika ini header ya request header lalu respon merespon lalu kliennya mengirim balik nah disini server-nya merespon lagi oh set cookie-nya namanya adam disini kan ini adam jadi adam ini tersimpan cookie-nya name ya parameter-nya adam gitu ya lalu disini disimpan lagi ada adam disini welcome back welcome back adam jadi cookie itu biar kita nggak merequest baru lagi jadi disimpan datanya di rows yang kita gunakan bisa dibaca disini ya kita langsung pertanyaannya dengan nisah apa kita menggunakan cookie ya cookie menyimpan dalam komputer kita ya kita menggunakan oh tadi disini namanya set cookie namanya set cookie ya sudah beres sekarang ke task terakhir making request kita suruh ini view sheet-nya klik view sheet disini kita suruh klik lalu kita temukan flag-flag yang ada di site tersebut kita tulis ini untuk merubah request method http-nya disini untuk merubah url lalu update post dan get parameter disini lalu kita untuk mengirimkan request-nya kesini ya kita lihat yang pertama buat semua method get request get ke room get room kita kapis eh home ini copy nah kita kan get room ya kita go disini disini terlihat ini headernya pengan line-nya server-nya apa disini kita kan suruh nemuin flag-nya ini km ur in the room yang kedua buat sebuah request get request get ke directory blog log ganti dulu lalu gunakan ini gear icon set id parameter nya satu id parameter nya satu oke kita langsung go ini masih sama http semuanya lalu ini kita sudah di block artikel satu ceritanya di submit lalu sekarang suruh delete ya delete pakai delete untuk delete namanya user satu kita ceritanya mau meretas besar satu isinya delete kita go nah disini responnya tetap kelihatan ya header nya disini isinya besarnya ini point ya lalu disuruh pakai metode user 2 nah lalu kita ininya disuruh ganti key nya dengan username parameternya admin sini oke kita tutup kita tutup header nya tetap ada disini seling nya user has update kita paste ya yang terakhir nih the last pakai metode cross ini oke username nya thm sini ganti terus dulu user nya p cnz dhm oke lalu password ntar dikainya password value value nya let me in oke login 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 lalu kita tuh ya ini request master sama si yang mau atas mau bawah semua kita klik ya alhamdulillah sudah klik klik ini teman-teman kita sudah menyelesaikan room http in detail mudah-mudahan kita terus belajar insyaallah semoga Allah berikan besumatan lagi untuk belajar lagi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya